Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. Presiden Jokowi Dodo resmi melantik Kapolri baru General Listio Sigit Prabowo. Listio Sigit adalah calon tunggal Kapolri pilihan Jokowi. Dulusan Akpol 1991 ini resmi menggantikan General Polisi Idam Asis yang telah memasuki masa pensius. General Listio Sigit merupakan mantan Kapolda Banten dan juga ajudan Presiden Jokowi pada tahun 2014 hingga 2016 lalu. Kapolri General Listio Sigit memprioritaskan empat program kerjanya untuk menuju era Polri 4.0. Mulai dari transformasi organisasi, transformasi pelayanan publik, transformasi operasional hingga transformasi pengawasan. Sejumlah kebijakan yang menjadi sorotan mulai dari meniadakan tilang polisi di jalan hingga mengaktifkan kembali PAM Swakarsa. Sejumlah kebijakan yang menjadi potret Polri di mata masyarakat dan apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap Polri. Ini tentunya bagaimana menampilkan Polri yang tegas, manis, bagaimana menampilkan Polri yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik, bagaimana kita memberikan pelayanan secara terang-terang, dan bagaimana kita mampu memberikan penegar hukum secara benar-benar. Ini tentunya jadi tugas kami ke depan.